Tadi terkait all court gimana sih? Ya artinya tadi saya all court itu terkait mengambil keputusan ya KUAP PPS 2023 Saya juga menghormati lah keputusan paripunan, sidang paripunan yang sudah diseparatin Tapi saya yang bergabung B3 dengan B2K persatuan Saya itu tidak sepakat dengan keputusan itu Karena saya punya kajian sendiri terkait masalah PAD PAD kita untuk 2023 ya proyeksi kan Rp3.100.000.000 ya Bagi saya ini bisa ditingkat kembali Bisa Rp4.000.000.000 atau misalnya minima Rp3.500.000.000 Nah dimana peningkatannya? Bagaimana kita parkir, resubi parkir yang di jalanan ini Ini kalau saya lihat ini kan tidak bagus, tidak efektif Karena saya lihat tahun 2022 itu sekitar Rp800.000.000.000 Nah bagi saya yang saya punya kajian itu bisa melebih dari itu Bisa Rp15.000.000.000.000.000.000. Kalau setiap kecamatan kita diprisikan Rp1.000.000.000.000.000.000 dalam konteks distribusi parkir kedua misalnya pajak PJU pajak jalan umum ini selalu pret ya arti kenapa tidak dinaikkan misalnya 500 miliar atau 600 miliar ini selalu 400-400 ini maksud saya saya minta juga kepada PLT Wali Kota untuk melibatkan hukum untuk mengaudit dari PLN ini dan juga PLN ketika diundang tidak selalu datang ini yang saya sayangkan maksud saya pajak PJU itu harus betul-betul maksimal tidak selalu pret nah artinya sampai sekarang ketika saya rapat dengan APD ini saya minta data-data pelanggan masyarakat PLN ini kadang-kadang tidak diberikan itu yang saya sayangkan itu sebetulnya sebelumnya apa enggak dibahas di bangus atau bandar dulu sehingga terjadi wapot artinya saya yang saya jadi out pertama itu terkait masalah capai PAD kedua pesantre ini tidak dianggarkan tidak dialokasikan ya padahal kita punya perda ya punya undang-undang ya undang-undang jadi undang-undang ini kan sebagai kantoran hukumnya ya kan sekarang adanya perda ya buat apa ada perda pesantre tidak dianggarkan ya jangan ada perda lah ya kalau kita tidak menganggarkan maksud saya disitulah harus ada pendulian PLT Wali Kota gitu ini yang saya sampaikan disitu nah artinya ketika waktu ini peraksi golkar persatuan tidak bertanggung jawab terhadap putusan Pak ya artinya P3 nya nih ya memang P3 ini kan gabung dengan peraksi golkar persatuan tapi yang saya waktu ini kan dua orang ini karena kami punya-punya dua orang di DPRD oleh karena itu memang kita memaklumi karena kursi kami ini terbatas minimal saya menyuarakan untuk kepentingan pesantre ini dan juga saya sepakat dengan usulan dari teman saya dari PD Perjuangan ya Arief Rahman dia mendorong bagaimana pemerintah dengan DPRD itu membuat membuatkan proses T ya terhadap ya pahlawan kita yaitu VH Nur Ali memang dari dulu saya sampaikan hal-hal itu tapi tidak pernah ditanggapi nah itu oleh karena itu kita mendorong ini juga oleh karena itu KUAPPS 2023 saya P3 itu tidak mau ikut di dalam itu gitu artinya tidak memestujui tidak memestujui sepakatan antara dua lembaga ini yaitu perbeda daerah dan DPRD Utap Bekasi di Bapak mau tambahkan yang pertama hari ini catatan yang sangat penting untuk saya karena kenapa karena paripurna yang seharusnya kalau misalnya direncanakan disepakati sebelumnya ini mungkin tidak terjadi nah ini catatan penting bahwa hari ini kita melakukan walkout yang catatan yang sangat penting lagi adalah bagaimana kita menyuarakan perpihakan rata persantren ini juga sangat penting yang kedua yang terakhir berkait dengan PAD memang harus kita tingkatkan kalau sekarang ini kalau sudah merasa puas capaannya maka kita nggak bakalan bisa meningkat tentunya ke depan ya kita semualah ya kan dan teman-teman Dewan pemerintah bagaimana kemudian PAD ini bisa meningkat pesat agar dan siapa untuk membangun apapun tidak bisa gitu terus itu aja oke oke teman-teman